Glory, glory, I love you Kemunculan Injil Barnabas pada tahun 2012 sempat membuat viral sejagat Injil Barnabas adalah sebuah buku yang menggambarkan kehidupan Yesus Terdapat dua naskah Injil Barnabas diketahui telah diketemukan Keduanya tertanggal dibuat di akhir abad ke-16 Masing-masing ditulis dalam bahasa Itali dan Spanyol Naskah dalam bahasa Spanyol saat ini telah hilang Teks yang masih ada bahasa Itali hanya dalam transkrip abad ke-18 dan tidak utuh Dalam beberapa hal kunci isi Injil Barnabas lebih merujuk pada penafsiran Islam tentang Kristen Sehingga sangat bertentangan dengan ajaran Injil perjanjian baru Kristen Indikasi pemalsuan Injil Barnabas telah terbukti oleh para akademisi pada umumnya termasuk para sarjana Kristen dan Muslim Sebagai sebuah tulisan palsu Misalnya pendapat Dr. Abbas Mahmud Al-Aqad Seorang guru besar terkenal di Universitas Al-Azhar di Cairo, Mesir Dalam bukunya Hayatul Masifit Tarih Was Kusyufil Ashril Hadiats Ia mengurai kepalsuan Injil Barnabas dan mengajak umat Muslim sedunia untuk menjauhkan diri dari Injil Barnabas Injil Barnabas bukan saja menyerang ajaran agama Kristen tetapi juga menyerang Islam Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Italia di mana bahasa Italia baru menjadi bahasa tulis pada abad ke-15 Sedangkan Injil-Injil kanonik Injil asli Ditulis di dalam bahasa Yunani bahasa internasional pada abad pertama Masehi Maka Injil Barnabas ini tidak dapat disejajarkan dengan ke-4 Injil lainnya Yaitu Injil Matthius, Marcus, Lukas dan Johannes Pemakaian Bahasa Injil Barnabas Bahasa Italia yang digunakan menampakkan banyak kesalahan Sering kali huruf H ditambahkan, padahal sebetulnya dalam bahasa Italia sama sekali tidak perlu Contoh, Anno atau tahun menjadi Hano Demikian pula kata Cristo ditulis dengan dua huruf S, padahal cukup satu saja Bahasa yang dipakai dalam naskah merupakan campuran dari dua dialek Italia Yakni dialek Tuska dan dialek Venezia Terdapat banyak salah ejaan yang tak dapat dibenarkan dalam kedua dialek tersebut Mesias keturunan Ismail Menurut salah satu versi dari Injil Barnabas bahwa Yesus menyangkal bahwa dialah sang Mesias itu Dan mengklaim bahwa Mesias akan datang dari kalangan keturunan Ismail yakni Arab Dalam Barnabas 43 ayat 10 Menurut perspektif Islam Beberapa organisasi Islam mengutip karya ini untuk mendukung pandangan Islam tentang Yesus atau Isa Al-Masih Khususnya para pemikir Islam terkemuka Rashid Rida di Mesir dan Syed Abul ala Maududi di Pakistan Kedua-duanya telah menerima Injil ini sampai batas tertentu Meskipun Maududi kemudian mengatakan bahwa penyebutan nama Muhammad dalam Injil ini adalah sebuah interpolasi atau jalan buntu Sebagian sarjana muslim juga setuju bahwa Injil Barnabas ini adalah sebuah rekayasa bahwa dianggap Barnabas sendirilah yang menulis Injil ini Sedangkan kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditulis oleh para pengikut Paulus Menurut perspektif Kristen Semua sarjanawan Kristen setuju bahwa Injil Barnabas bukanlah kitab yang ditulis berdasarkan kebenaran Karena jelas kitab Barnabas bukanlah berasal dari penulis ataupun seorang yang berasal dari jemaat mula-mula dan jarak waktu penulisan kitab dan Injil lainnya yang sangat jauh yakni 1500 tahun Sedangkan Injil Barnabas baru ada pada abad 16 dan ditulis oleh seorang Mor Ibrahim Al-Taibili di Tunisia yang notabennya ialah seorang muslim Sehingga dapat dipastikan Injil Barnabas bukanlah sebuah kitab yang memuat konteks kebenaran jemaat mula-mula atau disebut palsu Bahwa Ibrahim Al-Taibili sengaja membuat kitab tersebut atas dasar menyerang kekristenan agar mendukung pembenaran pendapat iman Islam yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Muhammad yang diriwayatkan di dalam Injil Dan oleh karena itulah banyak umat Islam sekarang ini percaya bahwa Injil Barnabas ialah Injil yang sengaja disembunyikan untuk mendukung konsep ketuhanan Yesus tanpa mengetahui bahwa Injil Barnabas tersebut adalah palsu Bahkan mengira bahwa Barnabas ialah salah satu dari murid Yesus padahal sama sekali bukan Analisis Karya ini memiliki paralel yang kuat dengan iman Islam Bukan hanya dengan menyebutkan Muhammad langsung dengan namanya Tetapi juga mencakup syahadat dalam pasal 39 Nada kitab ini sangat anti-paulus dan anti-trinitarian Dalam karya ini Yesus digambarkan sebagai seorang nabi dan bukan anak Allah Sementara Paulus digambarkan telah diperdaya Injil Barnabas juga menyatakan bahwa Yesus selamat dari penyaliban karena ia diangkat hidup-hidup ke surga Sementara Judas Iskariot sang pengkhianat disulap secara ajaib diubah dan disalibkan sebagai gantinya Yesus Bagaimana dasar-dasar Injil Barnabas yang terbit pada abad ke-16 Yang disebut palsu dan sering dipakai untuk menyerang Kristianitas itu Dan Injil perjanjian baru yang terbit pada abad pertama yang dipercaya oleh umat Kristen Sampai dengan hari ini menurut dokter Bambang Nursena Mari kita simak pembahasannya dalam video berikut ini Tuhan Yesus memberkati, amin Membahas tentang problematika buku yang disebut Injil Barnabas Benarkah Injil Barnabas itu seperti yang diklaim banyak orang sebagai Injil yang asli Bagaimana mula-mula sejarah penyebarannya, siapa penulisnya, dimana bukti kepalsuannya Saya akan membuktikan bahwa orang Kristen ketika menolak buku-buku palsu itu bukan sekedar menolak A priori tidak Tetapi kita membuktikan memang ketika kita menerima 27 kitab perjanjian baru itu memang jelas Mata rantai historisnya, naskahnya, persebaran naskahnya yang begitu luas, keakuratannya Bukti-bukti teksnya itu semua jelas Nah itu tidak berlaku bagi buku yang disebut Injil Barnabas Jadi kalau tadi saya menyebut tentang Injil Thomas, Injil Maria Magdalena Itu saja kita tolak dari abad ke-4 Apalagi Injil Barnabas yang muncul dari abad ke-16 tentu itu jauh panggang dari api Nah saudara-saudara, Injil Barnabas itu sangat populer sekali di kalangan saudara kita muslim Tetapi saya bersyukur bahwa sekarang ini banyak sekali institusi-institusi Islam Yang sudah terbuka Mau mengkoreksi bahwa ketika kita mau berdialog dengan jujur Kita tidak boleh menggunakan dokumentasi palsu Saya pernah menyajikan tema problematika Injil Barnabas ini dalam sebuah seminar nasional Yang diadakan oleh Yayasan Hidayah Bangsa Bersama-sama dengan Fakultas Usuluddin IAIN Salatiga Bulan November tahun lalu Dan saya sangat respect dengan IAIN dan khususnya Yayasan Hidayah Bangsa Melalui sahabat saya Bapak Dr. Mahmud Farid Ibrahim Jailani Yang berani mendobrak kejumutan dalam berpikir Berani mendobrak saudara-saudara mereka sendiri yang menggunakan dokumentasi palsu Untuk dialog dengan Kristen Dan ini tentu langkah yang sangat maju Sekalipun saya sudah menulis Injil Barnabas ini ketika saya masih mahasiswa Dan buku itu bestseller sepanjang tahun Diterbitkan oleh Yayasan Andi Yogyakarta sampai hari ini Nah kita akan melacak Bagaimana awal mula tersiarannya Injil Barnabas di Eropa Dan bagaimana bukti-bukti historis yang bisa kita pakai Itu dimulai kira-kira tahun 1715 Adanya Injil Barnabas disebut dalam majalah Menagiana Di Paris volume yang keempat Kemudian 1718 Itu John Tolland menulis buku Nasarenes Gentail Muhammad dan Kristianity Itu dia mengatakan bahwa dia telah menerima dokumen ini Dari Amsterdam Dari Kramer dari Amsterdam Dan kemudian setelah tahun itu 1734 Josil dalam terjemahan Al-Quran Mengisahkan kabar burung tentang penemuan Injil Barnabas Dari naskah ini bahasa Sepanyol Kemudian dirujuk juga Katanya ditulis Injil Barnabas bahasa Sepanyol itu Oleh seorang yang bernama Mustafa de Arande Kemudian tahun 1738 Naskah Injil Barnabas dipindahkan dari Prusia Ke perpustakaan Vina hingga sekarang 1907 Injil Barnabas ini pertama kali diterbitkan Bilingual Diterbitkan dengan dua bahasa Itu pun penerjemah dan penerbitnya itu adalah Seorang Kristen Bukunya ini saya tunjukkan Ini buku saya copy dari perpustakaan Dominikan Yang memiliki buku ini pertama kali Dari Cairo Perpustakaan Dominikan di Cairo Buku ini terbit tahun 1907 Ditulis di dalam dua bahasa Yaitu bahasa Itali Dengan apa namanya Terjemahannya di dalam bahasa Inggris Tahun 1907 Pertanyaannya Kenapa orang Kristen peduli Dengan penerbitan buku palsu ini Ya jawabannya gampang Supaya kita tahu aslinya Maka yang palsu harus diterbitkan Logikanya seperti itu Setahun kemudian Tahun 1908 Buku ini dikutip dalam bahasa Arab Diterjemahkan oleh orang Kristen juga Yang pertama Namanya Dr. Kolil Saadah Dia seorang sarjana Seorang doktor Dari gereja koptik ortodok Menulis buku yang berjudul Muqoddimah Injil Barnaba Muqoddimah Injil Barnaba Dan buku ini Kemudian pada tahun-tahun berikutnya Dikutip Dilanjutkan penerbitannya Oleh Muhammad Rashid Rital Dia adalah murid dari Muhammad Abduh Seorang pembaru muslim di Cairo Tetapi ada yang janggal Saudara-saudara Kenapa? Karena di dalam teks yang pertama kali terbit Tahun 107 Itu dimuat Sekitar 100 halaman Sekitar 100 halaman Yang membuktikan Kepangsuan Injil Barnaba Dia melakukan studi Kritik teks Maupun kritik historis Terhadap Buku yang disebut Injil Barnaba Tetapi Di dalam penerbitan selanjutnya Dalam bahasa Arab Itu Juga Dipersingkat kritik teksnya Yang penerbitan Yang membuktikan Pemasuan Injil Barnaba Itu oleh Dr. Kolil Saada Seorang Kristen Hanya Hanya dalam terbitan 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 Injil Barnaba Yang diterbitkan oleh penerbit muslim Itu dibuang Apa namanya Komentar-komentar Atau introduction Yang membuktikan kepalsuannya itu dibuang Salah satu terbitan dari Injil Barnaba Yang mendasarkan pada teks Yang diterbitkan di Inggris Oleh dua orang Suami istri Semua pakar Yang pertama Tuan Dan Nyonya Rak Lodsdale Dan Laura Rak Dua orang itu Nah kemudian Buku ini Teks Latinnya Teks Sorry bukan Latin Teks Italinya Teks 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 Di Karachi Tahunnya 1970-an ya Lalu Buku ini ditulis The Gospel of Barnabas Nih ditulis The Gospel of Barnabas Lalu Edited and translated From the Italian Manuscript In the Imperial Library Edwina By Lonsdale And Laura Rak Tetapi Kata pengantarnya Penerbit aslinya Penulis aslinya Itu dibuang Seolah-olah Untuk menunjukkan Ini Injil asli Jadi dari awal Banyak Saudara muslim Itu tahu Kalau buku ini Buku palsu Tetapi Karena Menguntungkan Dalam Misi Untuk Mengimbangi Kekristenan Maka diperkenalkan Dimana-mana Malahan Dalam buku ini Dikutip About Barnabas The commandment is If he comes unto you Receive him Epistle of Colision Colossal Pasal 4 Ayat 10 Teksnya Kalau Dia datang Terimalah Dia seolah-olah Suruh menerima Barnabas Seolah-olah Menulis Injil Barnabas Ini ketidakjujuran Akademis Yang menurut saya Memanukan Dunia Perguruan tinggi Kemudian Buku ini Mulai Diperkenalkan Di Indonesia Kapan itu Kira-kira Pada tahun 1960-an Akhir Dan buku ini Diterjemahkan Oleh Salah satunya itu Abu Bakar Basmelah Diterbitkan Berdasarkan Naskah Arab Diterjemahkan Di Naskah Arab Yang tadi saya Sebut Muhammad Rasid Rito ini Yang diambilnya Juga dari Orang Kristen Yang namanya Kolil Saadah Lalu Terbit Dalam bahasa Indonesia ini Injil Barnabas Penerbit Darus Segaf Dan PP Alawi Surabaya Lalu Dari Naskah Inggris Yang terbit Di Karaci Aisyah Bawani Wakaf Di Karaci Diterbitkan Lagi Dalam bahasa Indonesia Diterjemahkan Oleh Rahnip M Diterbitkan Oleh Bina Ilmu Surabaya Jadi Ini Ketidakjujuran Akademis Yang harus Dijelaskan Lalu Bagaimana Penemuan Injil Barnabas Menurut Kabar Burung Namanya Juga Burung Yang Mengabarkan Katanya Seorang Biarawan Katolik Katanya Burung Tadi Menemukan Buku Yang Buku Tinta Emas Bersampul Kulit Bertinta Emas Di Perpustekan Paus Siktus Kelima Tahun 1592 Dibacanya Diam-diam Ternyata Menjumpai Tisah Adam Dan Hawa Ketika Terusir Dari Surga Mereka Menemukan Ungkapan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Tidak Ada Ilah Selain Allah Dan Muhammad Adalah Rasulullah Ternyata Buku Injil Barnabas Yang Ditemukan Oleh Framarino Tadi Dicuri Lalu Berdasarkan Buku Itu Diterjemahkan Dan Semua Dipublish Di dunia Islam Padahal Cerita Burung Ini Sesungguhnya Tidak Pernah Terbukti Framarino Ya betul Dia Seorang Katolik Dan Dia Pernah Menjadi Seorang Imam Katolik Tetapi Sesungguhnya Siapa Framarino Kita Bisa Melihat Ketidak Beresan Dalam Intern Gereja Katolik Pada Abad Pertengah Itu Awal-awal Dimana Gereja Katolik Melakukan Apa yang disebut Inquisisi Politik Pemaksaan Agama Dan Salah Satu Korbannya Itu Adalah Margamorisco Dan Marano Di Sepanyol Dan Rupanya Framarino Ini Adalah Salah Seorang Dari Keturunan Orang Muslim Yang Dipaksa Dan Melalui Inquisisi Tadi Dan Sempat Studi Di Seminari Dan Akhirnya Ditahpis Tetapi Imannya Tidak Pernah Ada Di dalam Atinya Dalam Kalbunya Bahkan Karena Segala Sesuatu Yang dipaksakan Secara Politis Itu kan Dampaknya Sangat Buruk Dendamnya Itulah Yang digunakan Menulis Buku Yang Berjudul The Gospel Of Barnabas Injil Itu kan Biasanya 24 Pasal 22 Pasal Paling Panjang 28 Pasal Ini Saudara Tau Injil Barnabas Ini 222 Pasal Itu Kalau Bukan Karena Dendam Tidak Mungkin Itu Namanya Apa The Gospel Of Gergeten Karena Dia Gergeten Sekali Dengan Geri Katulik Tetapi Sepandai Menyimpan Barang Busuk Akhirnya Ketangkap Juga Bagaimana Kita Membuktikan Kepalsuan Injil Barnabas Ini Yang Pertama Opini Itu Menceritakan Bahwa Ada Dokumen Yang Katanya Itu Berjudul Dengan Nama Injil Barnabas Padahal Itu Bukan Injil Barnabas Memang Di Gereja Kuno Itu Pernah Ada Buku Yang Judulnya Memakai Nama Barnabas Salah Satunya Kisah Barnabas Dan Surat Barnabas Surat Barnabas Itu Bukan Alkitab Tetapi Termasuk Apostolic Fades Itu Tulisan Tulisan Dari Generasi Muridnya Para Rasul Surat Barnabas Itu Isinya Apa Tidak Ada Urusannya Dengan Injil Barnabas Tidak Ada Hubungannya Sedikit pun Dengan Injil Barnabas Bahkan Buku Ini Sangat Dihormati Oleh Gereja Kuno Salah Satu Isi Dari Epistel Barnabas Dan Ini Bukan Injil Barnabas Itu Ditulis Abad Pertama Bagaimana Sang Bapak Telah Menyatakan Segala Sesuatu Melalui Putranya Pasal 5 Ayat 11 Epistel Barnabas Bagaimana Apabila Putra Allah Yang Telah Datang Dalam Jasad Jadi Bagaimana Anak Allah Telah Datang Dalam Bidah Justru Isinya Meneguhkan Semua Kitab Injil Karena Ini Ditulis Oleh Murid Murid Para Rasul Lalu Bagaimana Dengan Buku Yang Berjudul Kisah Barnabas Itu Kemungkinan Muncul Abad Ketiga Tapi Buku Ini Pun Isinya Lebih Merupakan Kisah Penginjilan Rasul Barnabas Sampai Di Pulau Siprus Lalu Disana Itu Dalam Dalam Kisah Ini Kisah Ini Bisa Salah Bisa Benar Ya Karena Ini Kisah Ditulis Kira-kira Tahun 300 Ya Ini Bukan Alkitab Ini Bukan Injil Dia Mengatakan Apa Di Pasal Pasal Terakhir Buku Yang Berjudul Kisah Rasul Barnabas Itu Disebutkan Begini Jenasah Rasul Barnabas Diketemukan Di Pulau Siprus Dengan Injil Matius Yang Berada Di Atas Dadain Perhatikan Barnabas Menginjil Dengan Memakai Injil Matius Terutama Tetapi Dalam Catatan Abu Bakar Basmelah Rasul Barnabas Meninggal Di Pulau Siprus Dengan Kitab Injil Karyanya Di Jadi Ini Ketidak Jujuran Akademis Tahun Tahun Itu Orang Belum Bisa Cross Cek Langsung Dengan Sumber Sumber Langkah Tapi Sekarang Begitu Mudah Anda Klik Saja The Age Of Barnabas Akan Ketemu Itu Kisahnya Rasul Barnabas Itu The Epistle Of Barnabas Itu Ketemu Dalam Banyak Web Yang Memuat Itu Nah Bukti Interen Kepalsuan Injil Barnabas Itu Tampak Misalnya Pada Pasal Satu Injil Barnabas Itu Pendahuluannya Berbunyi Demikian Barnabas Apostol Di Yesu Nazareto Ciamato Kristus Barnabas Rasul Yesus Kristus Yang Disebut Kristus Berarti Diaku Yesus Adalah Kristus Dalam Pendahuluan Injil Barnabas Tapi Di Pasal 96 Yesus Mengaku Aku Bukan Mesias Tidak Mungkin Kalau Dia Orang Yahudi Muridnya Yesus Tidak Paham Bahwa Mesias Itu Adalah Bahasa Ibrani Sementara Kristus Terjemah Hanya Dalam Bahasa Yunani Kalau Anda Mengaku Orang Jawa Anda Tidak Bisa Membedakan Bahasa Jawa Ayam Itu Pitik Misalnya Ditanya Anda Suka Makan Bakmi Ayam Kok Tidak Saya Cuma Suka Makan Bakmi Pitik Sama Saja Pitik Itu Ayam Kalau Anda Mengaku Orang Jawa Tidak Mungkin Melakukan Kesalahan Sepatal Itu Apalagi Kalau Hidup Di Israel Labat Pertama Dimana Pengharapan Datang Mesias Sesuatu Yang Sangat Penting Di Dalam Kehidupan Bangsa Yahudi Saat Kemudian Kesalahan Fakta Geografis Disebutkan Misalnya Di Dalam Injil Bernabas Pergilah Yesus Dan Turunlah Ke Sebuah Perahu Ke Kotanya Nasaret Nasaret Itu Kota Di Dataran Tinggi Tidak Mungkin Dicapai Dengan Perahu Dalam Berikut Berikutnya Dikatakan Naiklah Yesus Ke Kapernaum Yesus Went Up To Kapernaum Kapernaum Itu Kota Petisir Misalnya Tidak Mungkin Dicapai Dengan Dikatakan Went Up To Kapernaum Tapi Mestinya Went Down To Kapernaum Saya Penasaran Saya Lihat Teks Arab Bunyinya Sama Yesus Naik Ke Kapernaum Dan Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Mungkin Dia Orang Israel Pertama Terakhir Bagaimana Menentukan Terminus Perkweb Masa Paling Awal Ditulis Ngin Barnabas Masa Paling Awal Itu Apabila Kita Melihat Bagaimana Kehidupan Paus Kepausan Saat Itu Tahun 1300 Paus Bonavisius Kedelapan Mengubah Tahun Yobel Dari 100 Tahun Dalam Alkitab Menjadi Dari Tahun Alkitab 50 Tahun Menjadi 100 Tahun Inilah Masa Paling Awal Ditulisnya Injil Barnabas Karena Dalam Injil Barnabas Dikatakan Malam Ini Tepat Waktu Bagi Mesias Yang Menjadikan Tahun Yobel Yang Diperingati Sekarang Ini Jatuh 100 Tahun Akan Diperingati Tiap Tahun Tidak Mungkin Kalau Tahun Yobel Itu 100 Berarti Kalau Disebut 100 Tahun Berarti Itu Jaman Kepausan Kemudian Paus Siktus Kelima Tahun 1585 Sampai 1590 Merayakan Tahun Yobel Sebelum Waktunya Dan Ketika Itulah Kritikannya Framarino Itu Disampaikan Framarino Tidak Sempat Mengecek Perjanjian Lama Bahwa Tahun Yobel Itu 50 Tahun Tapi Disangkanya 100 Tahun Seperti Pada Jaman Kepausan Nah Ini Bukti Bukti Kepasuan Injil Barnabas Bahkan Banyak Misalnya Yesus Mengusir Setan Setan Itu Masuk Ke Tong Tong Yang Berisi Air Tong Tong Itu Baru Abad Pertengah Lalu Maria Magdalena Dan Saudaranya Marta Memiliki Sebuah Desa Karena Membeli Sebuah Desa Itu Situasi Jaman Kapitalisme Abad Pertengahan Jaman Yesus Jangan Kan Orang Membeli Kota Tidak Mungkin Karena Itu Adalah Jajan Romawi Pada Saat Itu Nah Inilah Buku Injil Barnabas Lebih Lebih Lagi Buku Ini Bertentangan Dengan Quran Sendiri Kenapa Dalam Quran Jelas Jelas Apapun Tafsirannya Tapi Al-Masih Itu Gelarkas Bagi Yesus Itu Disebutkan Misalnya Di dalam Surat Ali Imran 45 Misalnya Ingatlah Ketika Malaika Berkata Wahai Mariam Sesungguhnya Allah Akan Memberikan Kamu Kabar Gembira Dengan Firman Dari Dia Namanya Al-Masih Isa Putra Mariam Yang Terkemuka Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Seorang Yang Didekatkan Salah Seorang Yang Didekatkan Desis Allah Berarti Al-Masih Itu Adalah Isa Tapi Dalam Injil Barnafas Al-Masih Itu Adalah Muhammad Misias Yang Akan Datang Itu Adalah Muhammad Ini Bertentangan Dengan Al-Masih Yang Melalui Tema Injil Barnafas Ini Harapan Saya Anda Tidak Membuat Generalisasi Bahwa Semua Orang Islam Menerima Injil Barnafas Tidak Profesor Rasulullah Bakri Misalnya Menolak Keberadaan Injil Barnafas Karena Kalau Injil Ini Benar-benar Ditulis Selain Murid Yesus Pasti Bahasanya Bahasa Yunani Ibrani Aramaik Atau Minimum Minimum Bahasa Itali Karena Bahasa Itali Zaman Yesus Belum Ada Bahasa Itali Adalah Perkembangan Dari Bahasa Latin Setelah Abad Ketiga Biasa Tuhan Memberkati Kita Shalom Al forms Biasa Biasa Dan Has O Biasa Biasa Biasa